Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Iman Sugih Channel Oke pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perhutanan Yang tempatnya di Kabupaten Majalengka Dan di konten kali ini saya akan mengeksplore Sumber mata air yang sangat unik ya sahabat Kenapa sih dinyatakan sangat unik Jadi ada beberapa sumber mata air yang sangat jernih Dan bisa juga langsung diminum sahabat Wow sangat menarik untuk kita eksplorasinya ya sahabat Dan meskipun di musim kemarau Sumber mata air tersebut tak pernah surut ya sahabat Meskipun tidak ada air yang mengalir Benar-benar sangat menakjubkan dan sangat aneh ya sahabat Dan di konten kali ini saya akan mengeksplornya Bagaimana sih sumber mata airnya kok bisa Gak surut di musim kemarau ya sahabat Dan airnya sangat jernih sahabat Sebelum menonton video saya Bantu dukungannya Dengan cara tekan tombol subscribe, like and comment, dan share Agar lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya Bagi yang selalu menonton video saya sampai akhir Didoakan semoga rezekinya lancar Sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya Amin, ya robbal alamin Yuk simak tuntas perjalanan saya selanjutnya Bismillahirrohmanirrohim Dan ini saya mulai memasuki sumber mata airnya ya sahabat Jadi disini ada tingkatan-tingkatannya ya sahabat Sumber mata airnya Dan mitosnya air ini tidak pernah kering Meskipun di musim kemarau Dan ini tingkatan yang pertama Sumber mata airnya sahabat Benar-benar ini airnya sangat jernih sekali sahabat Kalau gak percaya tuh Benar-benar sangat jernih Dan mitosnya juga Air ini bisa langsung diminum sahabat Dan ini baru tingkatan yang pertama sahabat Dan ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar Untuk Untuk ke rumahnya sahabat ini Jadi ditampung disini dulu Benar-benar ini sangat jernih sekali airnya sahabat Dan kita baru Ketingkatan pertama sahabat Dan paling anehnya juga Meskipun di musim kemarau panjang Sumber mata airnya tak pernah surut sahabat Benar-benar sangat aneh Dan ini baru tingkatan yang pertama Yuk kita langsung aja Ketingkatan keduanya sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan kita berjalan ke arah sana sahabat Untuk Ketingkatan keduanya Aneh tapi nyata sahabat Kita langsung aja Ketingkatan Yang keduanya sahabat Benar-benar sangat unik sekali mata airnya sahabat Sumber mata airnya Dan ini paling aneh Airnya tidak mengalir sahabat Tidak mengalir Akan tetapi Disitu banyak airnya sahabat Benar-benar sangat aneh Dan menakjubkan sekali sahabat Ini Alirannya Tidak mengalir sahabat Yuk kita langsung aja Ketingkatan yang keduanya Sumber mata air yang keduanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan ini Sumber mata air yang Tingkatan yang kedua sahabat Dan ini juga Sangat jernih sekali sahabat Kalau gak percaya Sangat jernih sekali ini Sumber mata airnya Dan ini pun Dari atasnya Gak mengalir sahabat Benar-benar sangat aneh Tapi nyata sahabat Gak mengalir dari atasnya Dan disini juga Lumayan banyak ini akhirnya sahabat Dan ini baru Tingkatan yang kedua sahabat Jadi ada banyak tingkatan-tingkatannya sahabat Dan ini keberadaannya Benar-benar Di Tengah hutan ya sahabat Yang jauh dari permukiman warga Benar-benar ini Di sekelilingnya Hutan belantara sahabat Dikelilingi Pohonan besar Dan ini mitosnya Air tersebut Tepernah surut Meskipun dikemarau Saat musim kemarau panjang Sahabat Dan ini Tepernah Mengalir Benar-benar sangat aneh sahabat Jadi dari atasnya Ini Gak mengalir Dan mitosnya juga Airnya bisa langsung diminum Sahabat Wow Sangat menakjubkan sekali Yuk kita langsung aja Ketingkatan yang ketiga sahabat Sumber mata air yang ketiganya Benar-benar sangat menakjubkan sekali ini Benar-benar aneh ya sahabat Dari atasnya gak mengalir Kok ke bawahnya ada airnya gitu Benar-benar sangat aneh Dan air tersebut juga Sangat jernih Kan kalau Ada hujan gitu Airnya gak jernih Kayak gitu ya sahabat Tapi itu benar-benar sangat jernih Sekali airnya Dan ini Tingkatan Yang ketiga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadilai solehin Dan ini tingkatan yang ketiga sahabat Dan ini juga Benar-benar sangat jernih sahabat Benar-benar ini Airnya sangat jernih sekali ini Dan ini tempatnya Di kabupaten Majalengka Benar-benar ini sangat jernih sekali sahabat Dan ini Baru tingkatan Yang ketiga sahabat Dan paling aneh ini Dari atasnya Gak mengalir sahabat Airnya Dan kalau juga Kalaupun Musim hujan gitu Pasti airnya gak jernih Kayak gini Benar-benar sangat menakjubkan Kuasa Allah ya Ini benar-benar sangat jernih sekali ini Sebahal nombok sekali ini Dan ini mengalir pun Sangat sedikit sahabat Dari atasnya Dan ini airnya Lumayan banyak sekali ini Dan ini baru tingkatan yang Ketiga sahabat Yuk kita langsung aja lanjut Ketingkatan Yang keempat sahabat Jadi disini ada Tingkatan-tingkatannya Sumber mata airnya Benar-benar Sangat menakjubkan sekali Kita langsung aja Ketingkatan yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Dan ini tingkatan yang keempat Dan ini unik juga sahabat Benar-benar sangat unik Subhanallah sekali ini Sumber mata airnya Sangat jernih sekali ini Meskipun di musim kemarau Mitosnya ini tak pernah surut sahabat Benar-benar sangat penakjubkan sekali ini Dan ini Tingkatan yang kelima sahabat Ini tingkatan kelima Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan ini tingkatan yang kelima ini Benar-benar sangat jernih sekali Subhanallah Kuasamu ya Allah Benar-benar ini sangat jernih Dan paling aneh Mengalir dari atasnya sedikit-sedikit sahabat Akan tetapi disini Banyak sekali ini airnya Dan sangat jernih Dan misalkan kalau musim hujan juga Pasti Gak jernih Gini ya sahabat Ini mah benar-benar sangat jernih sekali Dan mitosnya juga ini langsung Bisa diminum juga bisa ini Benar-benar kuasamu ya Allah Dan bagi yang belum berlangganan di channel saya Bantu dukungannya Dengan cara tekan tombol subscribe Like and comment dan share Agar lebih semangat lagi Membuat konten-konten selanjutnya Bagi yang selalu menonton video saya sampai akhir Didoakan Semoga rizkinya lancar Sehat selalu Dipanjangkan umurnya Dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Jadi disini ada Lima tingkatan sumber mata air Meskipun di musim kemarau ini Tak pernah surut sahabat Jadi ada lima tingkatannya ini Benar-benar sangat menakjukan sekali ini sahabat Dan ini Gak dalam-dalam amat sahabat Kedalam-dalam amat ini Akan tetapi ini Akhirnya sangat jernih sekali Subhanallah Dan ini Benar-benar Area perkutanan sahabat Yang jauh dari permukiman warga Dan ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar Untuk Ke rumahnya sahabat Subhanallah sekali Kuasamu ya Allah Disini ada lima tingkatan sahabat Subhanallah sekali Benar-benar aneh Tapi nyata ya sahabat Meskipun dari atasnya Gak ada Air yang mengalir Akan tetapi ke bawahnya banyak Benar-benar sangat menakjubkan Jadi disini ada lima tingkatan sahabat Aneh tapi nyata ya sahabat Subhanallah sekali Kita coba buat cuci muka dulu sahabat Benar-benar Benar-benar sangat Segar sekali sahabat Dan ini bisa Dan mitosnya ini bisa langsung Diminum pun Benar-benar sangat Segar sekali sahabat Subhanallah Oke Begitulah Suasana Di sumber mata air Jadi ada lima sumber mata air Yang tak pernah kering Meskipun Di musim kemarau Dan airnya sangat jernih Sekali sahabat Dan ini saya juga Habis Cuci muka sahabat Benar-benar Sangat jernih Dan sangat menyegarkan Buat badan sahabat Mungkin cukup sekian Di pengeksploran Di video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Iman Sugih channel Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh Terima kasih